Judi, mabuk, dan zina menjadi kesenangannya. Sayangnya, para penduduknya tidak pandai bersyukur dengan kenikmatan yang diberikan oleh Allah SWT tersebut. Mereka malah lalai dan asik dengan hasil bumi yang melimpah tersebut. Mereka gunakan hasil panenya untuk kemaksiatan-kemaksiatan yang dibenci oleh Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah nyata desa Sodom di Indonesia yang Allah lenyapkan dalam semalam. Melihat fenomena mengenai LGBT yang marak di Indonesia dan makin terang-terangan akhir-akhir ini memang sangat menyedihkan. Dalam sejarahnya sudah dijelaskan dalam kitab Al-Quran mengenai wilayah Sodom yang kena azab oleh Allah SWT. Pasti yakin sudah banyak yang belum mengetahui kisah nyata desa Sodom di Indonesia yang pernah hilang karena tertimbun tanah. Baiklah, kami coba mengulas mengenai sejarah kisah desa di Indonesia yang kena azab tersebut. Berikut kisahnya yang diambil dari berbagai sumber. Masih ingat dengan kisah kaum Sodom yang terjadi di jamaah Nabi Lut AS? Ternyata kisah yang serupa pernah terjadi di suatu daerah di Indonesia. Apa yang kita tangkap ketika mendengar kaum Nabi Lut? Tidak lain dan tidak bukan adalah kaum homo atau kaum yang senang melakukan persetubuhan sesama jenis. Ternyata kisah ini pernah berulang pada tahun 1955 di suatu daerah yang bernama Dukuh Legetang, Banjar Negara Jawa Tengah. Sayangnya, kisah nyata yang mengandung banyak pelajaran hidup ini tidak pernah disinggung sedikitpun di bangku sekolahan. Wajar jika sekarang banyak masyarakat Indonesia yang tidak mengetahui kejadian yang menimpa Dukuh Legetang yang cukup mengemparkan itu. Dukuh Legetang adalah sebuah Dukuh makmur yang lokasinya tidak jauh dari dataran Tinggi Dieng, Banjar Negara Jawa Tengah. Dukuh adalah istilah orang Jawa untuk menyebut pendukuhan atau wilayah yang kedudukannya di bawahnya kelurahan atau desa. Menurut kisahnya yang bersumber dari warga sekitar Dukuh Legetang yang kini sudah cukup banyak beredar di media internet, Dukuh Legetang merupakan suatu daerah yang tanahnya sangat subur sehingga pertaniannya sangat melimpah dan kualitas hasil pertaniannya pun lebih bagus dari daerah lainnya. Sayangnya, para penduduknya tidak pandai bersyukur dengan kenikmatan yang diberikan oleh Allah SWT tersebut. Mereka malah lalai dan asik dengan hasil bumi yang melimpah tersebut. Mereka gunakan hasil panenya untuk kemaksiatan-kemaksiatan yang dibenci oleh Allah SWT. Judi, mabuk, dan zina menjadi kesenangannya. Masyarakat Dukuh Legetang umumnya ahli maksiat dan bukan ahli bersyukur. Perjudian di sana merajalela. Begitu pula minum-minuman keras yang sangat cocok untuk daerah dingin. Tiap malam mereka mengadakan pentas lengger atau sebuah kesenian yang dibawakan oleh para penari perempuan yang sering berujung kepada perzinaan. Anak yang kawin sama ibunya dan beragam kemaksiatan lain sudah sedemikian parah di Dukuh Legetang. Pada tengah malam, tanggal 16 April 1955, menjelang pergantian hari, Dusun Legetang yang masuk dalam wilayah administrasi desa Pekasiran kecamatan Batur Banjar Negara tiba-tiba lenyap dari permukaan bumi. Penyebabnya adalah potongan punca gunung atau bukit pengamun-amun yang beberapa minggu sebelumnya telah terlihat retaknya. Pada malam yang dingin itu, bongkahan tanah berukuran raksasa tersebut tiba-tiba terbang dan berpindah ke lembah di mana Dusun Legetang berada. Sebanyak 332 jiwa penduduk Dusun Legetang dan 19 orang dari desa-desa tetangga yang tengah berkunjung ke Dusun tersebut ikut tertimbun dan dianggap meninggal. Beredar cerita tentang kondisi sosial masyarakat Dusun yang sebagian besar berpilaku kurang terpuji yang mengingatkan orang akan kaum Sodom Gomorrah yang dihukum Tuhan dengan cara yang kurang lebih sama. Yang sangat aneh dan menjadi misteri adalah mengapa kawasan antara kaki gunung dan perbatasan Dusun Legetang yang berjarak beberapa ratus meter, jurang dan sungai tidak ikut tertimbun. Duku Legetang yang tadinya berupa lembah itu bukan hanya rata dengan tanah tetapi menjadi sebuah gundukan tanah baru menyerupai bukit. Seluruh penduduknya mati, gegerlah kawasan diangg. Seandainya gunung pengamun-amun sekedar longsor, maka longsoran itu hanya akan menimpa di bawahnya. Akan tetapi, kejadian ini bukan longsornya gunung. Suhuri, yang merupakan warga pekasiran RT3 RW4, menjadi salah satu saksi tragedi tersebut. Ia mengatakan, kejadian longsornya gunung pengamun-amun yang menenggelamkan Duku Legetang terjadi pada tanggal 16 atau 17 April 1955 sekitar pukul 23.00 WIB. Warga sekitar mendengar suara guntur atau longsor yang sangat keras. Waktu itu hujan turun sangat lebat, sehingga warga sekitar tidak ada yang keluar rumah. Pagi harinya, ketika hujan sudah meredah, warga pun mulai berdatangan menuju sumber kejadian yang terjadi semalam. Warga pun kaget karena Duku Legetang, yang tadinya merupakan suatu lembah yang sangat subur, ternyata sudah tidak ada. Yang ada hanyalah sebuah pucu gunung pengamun-amun yang longsor menimbun seluruh lokasi Duku Legetang bersama penduduknya. Yang membuat warga lebih kaget dan terheran-heran lagi, antara gunung pengamun-amun dan Duku Legetang terdapat jarak yang terpisahkan oleh jurang dan sungai. Namun jurang dan sungai tersebut sama sekali tidak terdapat tanda-tanda tertimbun longsor. Antara Duku Legetang dan gunung pengamun-amun terdapat sungai dan jurang yang sampai sekarang masih ada. Jadi kesimpulannya, potongan gunung itu terangkat dan jatuh menimpa Duku Legetang. Misteri ini membuat orang-orang banyak yang berpendapat bahwa pucu gunung tersebut terangkat dan jatuh menimpa Duku Legetang. Siapa yang mengangkat? Bagi masyarakat awam, ini masih menjadi misteri. Namun bagi umat muslim, hanya sang pencipta gununglah yang mampu melakukan itu. Pelajaran dari kisah nyata Duku Legetang, kisah ini tentu sangat mengingatkan kita dengan azab Allah SWT yang ditimpakan pada kaum Nabi Lut yaitu kaum Sodom dan Gomorrah. Dan azab itu tidak berlaku untuk kaum Nabi Lut saja. Azab itu bisa saja menimpa kaum zaman sekarang, terbukti dengan kejadian nyata yang menimpa Duku Legetang. Artinya, sangat mudah bagi Allah SWT untuk mengazab manusia-manusia yang lalai dan ingkar padanya. Melihat fenomena zaman sekarang yang mana kemaksiatan semakin merajalela, bahkan kaum Sodom, homo, seperti kaum Nabi Lut yang diazab karena perbuatannya, kini makin banyak bermunculan secara terang-terangan. Dalam sejarahnya, sudah dijelaskan dalam kitab Al-Quran mengenai wilayah Sodom yang kena azab oleh Allah SWT. Kisah tenggelamnya Duku Legetang ini, mungkin bisa juga kita kaitkan dengan istilah istitroj. Apa itu istitroj? Istitroj adalah riski yang banyak, melimpah, tapi tidak membawa berkah, malah merupakan suatu musibah. Hal ini sangat perlu diperhatikan pada diri kita. Kalau sekiranya kamu melihat ketika para malaikat mencabut jiwa orang-orang yang kafir, seraya memukul muka dan belakang mereka, dan berkata, Rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar. Tentulah kamu akan merasa ngeri. Surat Al-Anfal 50 Jika diri kita merasa riski melimpah, hidup aman tentram, namun kualitas ibadah kita buruk, dan hati jauh dari mengingat Allah SWT, maka sebaiknya, segera bertobat, dan meminta petunjuk kepada Allah SWT. Wallahu'alam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.